Ilmunya orang-orang yang terdahulu Itu lebih terasa barokahnya dibanding ilmu kita di zaman sekarang Ilmunya orang-orang terdahulu manusia-manusianya Memang manusia yang berkahnya luar-luar biasa Salah satunya adalah beliau Sayyidina Sarof bin Yahya An-Nawawi Yahya bin Sarof An-Nawawi Imam Nawawi ini Imam Nawawi ini Beliau tinggal di kota Nawa Enggak ada orang yang kenal sama Nawa Ibarat di Indonesia itu Mohon maaf kalau Solo kan terkenal ya Kalau Solo memang terkenal Dari zaman dahulu kala Solo itu terkenal Pengkerajaan di Jawa juga pindahnya ke Solo Surakarta, Hadiningrat Itu memang terkenal Tapi misal ada satu desa di Indonesia Enggak terkenal sama sekali Itu zaman sekarang tiba-tiba bisa jadi viral dan terkenal Mungkin karena jembatannya putus Ya jembatannya putus Sehingga desa itu jadi viral Tapi viral gara-gara jembatan putus Atau mungkin ada kasus Pembunuhan sadis di desa itu Jadi viral gara-gara kasus Pembunuhan sadis Tapi berjalannya waktu Orang lupa Berjalannya waktu Orang lupa Sampai hari ini Enggak ada yang lupa sama Nawa Bahkan namanya dipakai terus Nawawi Nawawi Jadi kalau Bante Ni Betawi Wi Jakartai Ya Solowi Gitu kan ya Semua ada nisbatnya Nah Imam Nawawi Dikatakan Imam Nawawi Karena memang lahir dan besar di kota Nawak Kota Nawak itu jadi terkenal Bukan karena A tapi B Tapi karena ada seorang ulama Yang lahirnya disana Besarnya disana Wafatnya disana Akhirnya dijuluki dengan Nawawi Jadi kotanya dapet barokah Terkenal karena seorang ulama Seharusnya begitu cita-cita kita Gimana ini Kota kita yang kurang terkenal Jadi terkenal gara-gara kita Gimana ini Orang tua kita yang kurang tersohor Orang tua kita tersohor Gara-gara kita Bagaimana ini RT, RW kami yang kurang tersohor Jadi tersohor gara-gara kita Tapi tersohornya Permanen Bukan setahun, dua tahun Sepanjang Masa Dan itu hanya bisa Dengan satu hal Gak ada yang lain Dengan satu Satu hal Yaitu Bila ilim Dengan il Ilmu Jadi ilmu ini yang Yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mengangkat Derajat Dengan ilmu Allah angkat Orang yang Wajahnya biasa Menjadi dikejar oleh orang-orang Yang wajahnya luar Biasa Barusan ada Whatsapp ke handphone saya Whatsapp ke handphone saya Saya gak persebutkan namanya Karena juga gak kenal Siapa yang kirim Habib Saya barusan Dapat ilham Saya keliatannya Pengen nikah sama Habib Bisa gak ya Saya tersenyum gitu ya Lumayan Saya cukup laku Mau saya jawab Gak enak Kalau mau saya jawab Sebentar ya Saya cocokkan dulu Ilham kita sama tidak Ini repot nih Kalau semua seperti itu Repot Tapi Begitulah Orang-orang yang dipandang Punya ilmu Walaupun wajahnya itu Biasa Yang wajahnya Ganteng Ganteng Ngejar Makanya kalau kita lihat Kita lihat fotonya Ulama-ulama Tempo dulu ya Kadang wajahnya Biasa-biasa Betul kan ya Tapi semakin dipandang Semakin luar Biasa Dan anda mungkin Yang lebih ganteng Anda lebih ganteng Macam foto ulama tersebut Betul lah betul Bahkan ulamanya udah tua Didatangi Dikejar orang Karena apa Karena wajahnya Bukan Wajahnya jelas Anda bisa mengatakan Saya lebih ganteng Dari ustad itu Saya lebih ganteng Fisik Saya lebih kuat Duit Saya lebih banyak Tapi kenapa ya Saya kejar dia Jawabannya satu Karena ilmu Jadi ilmu ini Betul-betul Mengangkat Ya mengangkat Tempat Diangkat oleh ilmu Kertas Kertas ini Jadi Dikejar orang Gara-gara apa Gara-gara yang tertulis Di dalamnya Dan yang tertulis Di dalamnya ini apa Ilmu Salah satunya Kitab Arba'in Nawawiah Hanya mengumpulkan 40 hadith Bukan seperti Imam Bukhari Yang mengumpulkan Hadith-hadith Yang luar biasa 6.000 lebih hadith Dikumpulkan Dari 600.000 hadith Disaring jadi 6.000 hadith Kurang lebih Oleh imam Bukhari Bukan seperti Imam Muslim Yang banyak Tapi ini Cuman 40 Cuman 4 40 Hanya saja 40 hadith ini Menjadi sangat Terkenal Dan dicetak Terbanyak Di dunia Setelah Mushaf Dicetak Terbanyak Di dunia Setelah Mushaf Dengan berbagai Macam Terjemahannya Dengan berbagai Bentuk Cetakannya Baik elektronik Maupun dalam Bentuk Buku Ada yang dalam Bentuk poster Mungkin Satu lem Satu lembar Ya 40 hadith Disitu Sudah ada Semua Semuanya Kenapa Semua ini Mengejar 40 hadith Karya Imam Nawawi Kenapa Kota Nawawi Menjadi terkenal Sehingga Disebutnya Nawawinya Bahkan Nama beliau pun Tenggelam Nama beliau Tenggelam Lebih muncul Nawanya Kenapa semua itu Terjadi Sekali lagi Jawabannya adalah Karena Ilmu Ilmunya siapa Ilmunya Allah Ilmunya Allah Orang yang merasa Dirinya punya ilmu Itu orang gagal Karena gak ada Orang yang punya ilmu Manusia itu Jahil Manusia itu Bodoh Al-alim Wallah Yang alim Yang berilmu Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Manusia Suruh cari Ilmu Dan tidak ada Kata Sudah punya Karena itu Selalu orang Suruh minta Tambahan Waqurrabbizidni Ilma Ya Allah Beri aku tambahan Ilmu Siapa yang diperintah Minta tambahan ilmu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa'ali Wasallam Bagaimana ilmunya Rasulullah Sudah ketemu dengan Allah Ngobrol langsung dengan Allah Melihat Allah Dan mahasuci Allah Dari yang dibayangkan oleh Makhluk Apapun Dan manusia Manapun Sudah seperti itu Masih disuruh Waqurrabbizidni Ilma Nabi Musa Alaihissalam Masih disuruh cari Nabi Khedir Alaihissalam Untuk ilmu Tidak ada batasannya